Kita hari ini akan belajar mengenai WordPress ya, membuat WordPress blog sama membuat yang web aslinya ya, yang bukan blog, tapi sama-sama menggunakan WordPress. Nah, sebelum masuk material prakteknya, kita mengenal dulu ya, apa itu WordPress. WordPress itu yang biasa kita gunakan untuk pembuatan blog ya, umumnya dulu itu dia hanya sebatas blog, dia sama halnya kayak blogspot gitu ya, dan lain-lain. Nah, biasa kan yang kita kenal dua ini ya, kalau nggak blogspot, WordPress, kalau nggak WordPress, blogspot, dua itu. Cuma semakin ke sini, nah ini yang saya lihat ya dibandingkan dengan blogspot, WordPress ini lebih berkembang ya, fasilitasnya dia lebih banyak ya, terutama dari plugin-pluginnya, nah nanti saya bahas itu plugin apa, kemudian temanya juga lebih unik ya, responsif gitu ya. Yang dulunya cuma template-nya biasa aja gitu ya, kita ngasih tulisan-tulisan, unggul. Nah, kalau sekarang ada beberapa tema WordPress ini lebih responsif, lebih, apa ya istilahnya ya, banyak animasinya gitu. Nah, kebanyakan orang membuat web pada umumnya ya, yang berbayar gitu ya, yang udah nggak ada WordPress-nya atau blogspot-nya, mereka pada menggunakan WordPress ya. Nah, jadi WordPress di sini bukan hanya blogspot juga, tapi bisa diterapkan juga ke website asli yang nanti kita pakai. Nah, biasanya juga istilahnya ini disebut dengan CMS ya, Content Management System gitu. Jadi, Content Management System-nya dia menggunakan WordPress. Oke, sekarang kita langsung aja saya sharing layar saya. Nah, saya udah buka ini ya, browser ya. Pastinya kalau kita ingin membuat satu web, nah kalau yang blog gitu ya, web blog yang gratisan, ya otomatis kita membuatnya secara langsung online ya, menggunakan web browser. Tapi kalau kita membuatnya web langsung otomatis perusahaan ya, udah web pribadi. Nah, ini bisa kita buat secara offline. Nah, kalau offline ada yang dinamakan dengan XM ya, menggunakannya. Ada juga yang bisa secara langsung online. Nah, secara langsung online ini tergantung dari tempat kita membeli domain atau hosting-nya gitu ya. Nah, domain atau hosting itu apa? Domain ini ibaratkan yang pernah, eh ini password ya. Domain itu ibaratkan kayak nomor kontaknya gitu. Jadi, biasanya www, kalau website Mika kan, www.mika.up gitu kan. Nah, itu domain, itu alamatnya. Jadi, domain itu alamatnya. Kemudian ada yang disebut dengan hosting. Nah, hosting itu apa? Hosting itu ibaratkan kayak hard drive. Nah, hard drive ini yang nanti berisi file-file yang dimasukkan ke dalam web kita. Nah, nanti kita akan langsung aja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana membuat WordPress blog-nya ya. Oke, pertama kita buka dulu. Nah, ini punya saya yang sebelumnya ya. Ini saya logot dulu aja. Atau jangan di sini. Kita buka browser dulu. Nah, kemudian kita ketik saja. WordPress. Jadi, www.wordpress.com Nah, kita bisa masuk sini. Nah, saat kita ingin memulai. Ya, disini kan sudah muncul seperti ini. Nah, kalau ingin memulai, kita klik yang start your website. Tapi kalau nantinya kita sudah selesai ya, sudah bikin, mau login. Nah, kita bikin klik aja ini. Login. Nah, disini ada get started. Ini sama ya dengan start your website. Sama. Nah, kita klik aja ini yang tengah-tengah yang lebih enak. Start your website. Agak loading, mohon maaf. Nanti kita diarahkan ke pemasukan ini ya, email. Ini, mohon maaf ya, agak terkendala di jaringan. Nah, masuk ya. Nah, nanti dia, saat kita klik get started, akan muncul seperti ini. Nah, disini kita bisa mengklik alamat email kita. Nah, email kita nggak mesti harus Gmail ya. Mau Yahoo, mau Outlook, mau apa lagi. Ada banyak macam ya. Ini bisa kita gunakan ke sini. Kita daftarkan. Misalkan disini saya ada pakai yang ini ya. gilhamfajri203.gmail.com Nah, kemudian disini ada choose username. Username-nya mau apa nih? Nah, bisa kita cari. Misalkan saya sendiri ya, gilhamfajri203.gmail.com Nah, disini kita bikin password. Password-nya disini kita ikutin. Yang pasti disini ada huruf dan angka. Huruf, angka, kemudian ada kapital ya. Jadi, udah huruf biasa, huruf kapital sama angka. Kita bikin saja. Nah, ini saya sudah bikin. Kemudian create your account. Bisa disini, bisa juga langsung menggunakan. Kalau misalnya punya Gmail bisa klik ini langsung ya. Cuma saya sarankan lebih baik kita menggunakan Gmail biasa kita disini. Name kita bikin sendiri sama passwordnya kita bikin sendiri. Daripada kita menggunakan langsung yang disini ya. Kalau kita mengklik ini langsung, otomatis nanti password Gmail kita yang digunakan. Nah, kenapa saya enggak nyaranin yang disini? Kalau kita langsung klik Google ya, otomatis dia WordPress ini tahu password kita yang email kita. Nah, takut-takut kan biasanya disitulah orang banyak untuk melakukan hacking ya. Nah, jadi saya sarankan disini aja. Oke, jika sudah tinggal kita create your account. Nah, ini saya don't save. Kalau disini ada pilihan ya, biasanya ada beberapa jenis browser. Ada pilihan seperti ini. Kalau kita nanti enggak mau ngetik lagi password, tinggal kita klik save. Tapi kalau tidak, klik don't save. Nah, ini ternyata username-nya sudah ada ya. Kalau sudah ada, berarti kita cari lagi username yang memang belum dimiliki ya. Saya coba lagi username lain, kemudian create your account. Nah, ini berhasil kita registrasi ya. Tinggal disini sekarang kita membuat domain. Nah, alamat domain kita ini nanti mau apa. Misalkan disini, nah ini ya. Fajrilham lagi, Fajrilham. Nah, kita coba lihat. Nah, nanti saat kita mengetikan Fajrilham, nanti disini akan keluar nih pilihan ya. Ada Fajrilham scan-scan-scan on wordpress.com. Nah, ini yang free yang bisa kita pilih. Nah, ini menandakan bahwa domain ini, ini sudah banyak yang ambil ya ternyata gitu ya. Makanya wordpress ini memberikan pilihan alternatif dengan menambahkan beberapa angka lagi disini. Nah, ini adalah yang versi berbayar. Ilhamfaji.id. Nah, sebelum kita next ke sana, disini kan ada beberapa pilihan ya. Ada ID, ada .com, ada .net, ORG, blog, dan .club. Nah, domain-domain ini yang biasanya nanti kita bisa pilih ya. Domain-domain ini yang bisa kita pilih. Dan ini otomatis berbayar. Nah, ini ada arti-artinya tersendiri ya. Kan suka ada ya, wordpress.com misalkan. Ada wordpress.com. Ada wordpress.id, ada wordpress.org. Ini dia memiliki arti-arti tersendiri. Dimulai dari ID. ID ini biasanya dia domain untuk satu perusahaan. Gitu ya. Kemudian ada .com. Kalau com, dia komersil. Nah, dari com-nya artinya sendiri, dia singkatan dari komersil. Di mana dia umum semua bisa pakai. Kemudian nanti webnya buat pribadi atau web lainnya ya. Yang pasti dia komersil. Beda dengan ID yang tadi dia lebih ke website-website perusahaan ya. Biasanya lebih ke company profile ya. Nah, kemudian ada .net. Ini juga hampir mirip kayak .com. Dia lebih universal. Kemudian ada ORG. ORG ini adalah dia email organisasi. Kemudian ada blog. Nah, ini biasanya orang-orang yang pribadi ya. Lebih senang nulis. Kemudian ada .club. Nah, kita pilih saja yang gratisan, yang free. Ini ternyata free-free ya. Tapi ada renewal-nya ya. Otomatisnya ini nih. Kalau di bawahnya ada renew seperti ini. Ini dapat dikatakan awalnya saja gratis. Tapi nanti kesananya dia berbayar. Ini perpanjangan ya. Perpanjangan. Ini 16 sponsor link per year. Jadi, maka baiknya kita cari saja yang benar-benar free. Nah, ini saya coba slide ya. Nah, saat kita sudah klik pilih yang free, maka kita akan diberi lagi pilihan seperti ini. Namanya ini dagang ya. Nah, jadi dia ada membeli pilihan. Ada 3, ya, 3 personal link. Ada 7, ada 20, ada 36. Nah, di sini kita bisa pilih lagi ya. Oh, yang pakai yang mana? Nah, kita karena free ya. Yaitu-nya ya. Otomatis kita cari yang free-nya. Ini nih. Start with free site. Kalau ini jadinya berbayar, kita pilih yang lainnya. Array, your site will be ready shortly. Jadi, dia ini lagi proses ya untuk pembuatan website kita. Dan akhirnya website kita jadi ya. Nah, tampilannya masih seperti ini. Ini adalah tampilan sebagai admin ya. Dashboard adminnya gitu ya. Semua hal-hal yang kita lakukan untuk upgrading atau updating postingan atau halaman WordPress kita. Semuanya di sini. Nah, kalau kita ingin melihat hasil website kita, tinggal kita klik visit site. Nah, klik ini. Nah, ini adalah tampilan site awal kita. Nah, yang saya senangi dari WordPress itu dia tampilannya responsif seperti ini ya. Berbeda dengan blogspot yang ya mungkin tahu ya. Dia hanya di sininya ada teks, baru di sini ada pilihan. Ini dia lebih responsif. Jika kita ingin kembali ke dashboard tadi untuk editing, kita tinggal klik my site. Baik, sampai sini dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Di sini kan kita tadi udah bikin username ya. Apakah bisa diganti? Bisa. Nanti kita akan mengenal tool-tools di sini. Oke, nanti ya saya jawab lagi lebih lanjut. Oke. Next, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk nama website-nya kan tadi udah ada pilihan ya. Kalau kita bikin nama lain sendiri gitu, bisa nggak, Pak? Justru nama website-nya kita bikin ya. Nih, kayak saya ini kan saya ngetik ya. Cuman kenapa di sini ada tambahan angka-angka? Ya, ini karena nama ini dia sudah ada. Kalau dia belum ada pasti dia bisa. Nah, kelemahannya memang yang versi gratisan dia ada embel-embel ini. Nah, kalau yang gratisan ada embel-embel ini. Gitu sih. Kalau kita tadi pilih yang free, eh, apa yang nggak gratisan ya. Nah, yang ini pasti akan hilang misalkan akan berubah jadi ID gitu ya. Atau langsung kom, atau ORG. Terserah apa yang kita inginkan. Perbedaan yang free sama yang berbayar. Nah, yang tadi kan domain-domainnya ada kom, ORG, ID itu kelihatannya free ya. Tapi nyatanya itu free-nya itu baru domain-nya saja. Hosting-nya kita tetap bayar. Jadi percuma gitu. Kayak tadi pas misalkan tadi saya klik yang ID, otomatis nggak ada pilihan akan langsung menuju yang seperti ini langsung gratis. Jadi pilihannya tadi mau di angka berapa ya, angka 7. Ponserling atau 3 atau berapa. Tadi Ponserling atau Euro ya. Bukan dolar lagi kan malahnya. Logo ininya. Oke, jelas? Ya, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Oke, udah cukup ya. Nah, ini kan tadi tampilan awal kita ya. Kalau saya lebih senang visit site ini saya klik kanan kemudian open link in new tab. Jadi di sini saya bisa melihat website yang saya punya dia seperti apa. Kemudian dashboard saya kalau saya ingin bekerja mengedit juga udah bisa langsung di sini. Jadi tinggal klik pindah-pindah. Nah, selesai perlupaan. Jangan lupa untuk sebelumnya memverifikasi. Ini kan kita baru dan tetap dia harus diverifikasi. Nah, cara memverifikasinya bagaimana? Kita klik recent verification email. Nah, nanti dia mengirimkan verifikasi ya. Karena kan takut yang membuatnya ini bukan orang yang bersangkutan dari WordPress-nya. Jadi harus di klik ini. Nah, setelah itu kita masuk ke email kita. Nah, di email kita buka inbox-nya. Nah, ini ada ya. Amplified. Wajiraham 203. Tinggal klik here to confirm now. Otomatis weblog yang tadi kita buat langsung terverifikasi dan bisa aktif. Kalau misalnya kita tidak melakukan yang tadi ya, otomatis jatuhnya dia hanya bertahan, hanya beberapa hari, dan nanti otomatis hilang. Nah, ini otomatis sama saya sudah terverifikasi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mendesain ya. Ini kan sebaik banget ya. Nah, dimulai dari judul. Di sini ada site title. Site title di sini kan otomatis ingin sesuai nama website kita ya. Misalkan. Nah, di sini ya. Ini untuk merubah nama site kita. Tinggal klik name your site. Nah, di sini lah baru kita mengisi. Judulnya misalkan apa nih? MIK. Atau nama saya sendiri aja ya. Pak Ciloh. Tagline-nya. Biasa suka ada ya. Tagline-tagline. Kebagian komasitasi. Kumpulan. Nanti di tanda tangan. Materi. Kuliah. Main. Misalkan gitu ya. Nah, ini abaikan saja ya. Bisa out and continue. Bisa letur. Ini aja deh. Ini cancel. Kumpulan nanti kelihatan online. Nah, ini site address. Nah, jangan lupa. Address pun bisa kita tambah lagi ya. Jadi, kita punya satu address. Kalau mau bikin address baru lagi, kita bisa bikin lagi. Ini kayak saya ini. Ini udah ada beberapa ya. Ada dua. Karena ini yang biasa dicoba-coba. Jadi, satu akun sebetulnya bisa beberapa address ya. Kalau mau bikin lagi ya tinggal kita klik add address. Kemudian ini karena saya belum set jadinya masih belum ke sana ya. Nah, kemudian language. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa apa yang mau kita pakai ke site kita ya. Nah, biasa kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tinggal kita klik saja bahasa Indonesia. Kemudian select language. Nah, side time zone karena kita posisinya di Jakarta. Mohon maaf, karena kita posisinya Indonesia. Nah, dan Indonesia ini dia patokan waktunya Jakarta ya. Atau plus 7. Nah, tinggal kita klik saja. Ini Jakarta. Oke, ini abaikan dulu. Ini tadi harusnya saya refresh ya. Ini abaikan dulu. Kita langsung aja save setting. Nah, ini udah ke save. Kita lihat judulnya sudah berubah atau belum. Nah, ini tinggal kita refresh saja. Nah, saya lebih senang seperti itu. Tuh, kan ya. Berubah. Oke, ini kita untuk merubah tampilan namanya. Kemudian di sini ada performance ya. Performance di sini adalah nanti plugin-plugin yang bisa kita masukkan. Nah, ini ada rating ya. Di sini ada, kita ingin membuat kan biasanya dalam penulisan kita membuat satu kategori ya. Nah, kategorinya apa nih. Kayak saya kan di YouTube juga ada kategori atau istilahnya playlist-nya. Nah, list-nya kategori apa. Misalkan ini matakulia aplikom. Bikin. Apa lagi ya. Kemudian ada matakulia katika apa. Nah, ini semuanya kita buat di sini. Nanti postingan kita mengikuti kategori yang di sini. Nah, kita boleh nih buat dulu kategorinya ada apa aja di sini. Aplikom asalkannya atau misalkan nanti di sini juga ada info, buliner, dan seterusnya. Boleh dikasih deskripsi, boleh tidak. Boleh lagi back. Nah, kemudian di sini ada tag. Nah, tag-tag ini adalah paling penting ya. Ini fungsinya sebagai alat promo kita di Google Search. Ada yang tahu kan Google Search itu apa? Ada yang tahu kan? Pada tahu ya? Perlu dijelaskan nggak? Tidak lah ya. Pasti sudah tahu. Jadi kan kalau kita nyari sesuatu kan biasa masuk ke Google Search. Nah, kalau orang nyari suatu info, dia akan pasti mengetikan kata-kata. Nah, kata-kata apa yang bakal menuju supaya website kita keluar tuh dari Google Search-nya. Nah, di sini kita bikin tag-tag-nya. Misalkan ini karena websitenya pembelajaran, boleh bikin pembelajaran. Nah, add new tag. Nanti tambah lagi. Gitu aja terus. Tambah, 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 tambah. Nah, ini nanti jadinya alat bantu kita supaya website kita jadinya nanti ter-tetect. Baru satu tag ya. Sebetulnya lebih banyak itu lebih bagus. Lebih banyak kata itu lebih bagus. Dupal post format. Di sini standar. Nah, ini timenya udah jelas ya. Nah, di sini ada content type. Content type di sini adalah di bawahnya itu nanti ada testimoni atau komen enggak. Nah, kita bisa checklist ini kalau mau. Dimatikan kalau tidak. Kemudian ada feed setting ya. Ini untuk feeder di bawah ya. Kemudian infinite scroll. Nah, infinite scroll ini dia nanti ada klik yang kayak up gitu. Ini kan kalau kita lihat enggak ada ya. Kalau saya scroll ke bawah. Tapi kalau saya matikan, biasanya nanti suka ada yang gambar panah ke atas gitu. Jadi, kalau kita udah terlalu bawah, pengen ke atas lagi enggak usah scroll-scroll-scroll. Tinggal klik panah tersebut. Ini kan temanya masih biasa seperti ini. Kita enggak mau nih tema yang biasa lagi. Nah, untuk pemilihan tema kita bisa masuk ke design. Ada design, ada themes. Nah, di themes ini kita bisa memilih tema-tema yang sekiranya cocok yang kita sukai ya. Cocok dengan konten kita pastinya. Kalau kontennya dia lebih banyak ke konten foto, nah, baiknya munculnya yang ini. Nah, jadi lebih banyak konten foto nanti pas di klik muncul description dari si fotonya. Dan ini free. Boleh kita coba cari lagi. Kita coba yang ini. Active piece design. Kita klik. Active briefing time ya. Oh, kayaknya ini nih. Lupa. Klik yang ini. Kemudian kita klik active briefing time. Dia langsung mendesain dulu. Nah, kita view side ya. Kita lihat. Close, ini close. Nah, jadi tadi harusnya pilihannya yang kedua ya. Nah, ini tema yang berikutnya. Belum ada. Kita lanjut lagi. Setelah kita mendesain, misalnya kita sudah dapat desain yang cocok. Nah, desain kita bisa di customize ya. Bisa di customize lagi. Bisa diatur ulang lagi. Meliputi dari identitasnya ya. Yang ini. Gitu kan. Misalnya mau kita ganti. Bukan pajirham atau lain. Bisa kita edit lagi di sini. Atau bahkan mau logo. Nah, bisa ya. Kita tinggal select logo. Kita cari logo yang mau kita pakai. Nah, bisa caranya tadi ya. Kita klik select logo. Select file. Kita cari logo yang cocok. Nah, di sini saya coba cari logo. Ada logo. Nah, ini ya UPI. Nah, klik open. Kemudian select. Nah, ini kita agak crop. Untuk logo, baiknya yang PNG ya. Saya sarankan yang PNG supaya apa? Supaya dia agak tembus. Yang tiga belakang. Crop image. Otomatis nanti ada logo. Tuh. Nah, ini kan dia besar ya. Seharusnya dia agak kecil. Nah, di sini tadi saya lupa buat ngingatkan. Ada sebuah ukuran pikselnya yang harus kita atur dulu. Ya, saat pembuatan logo ini. Kita atur dulu pikselnya saat kita nge-save. Nah, untuk menyimpan pikselnya. Masih pada ingat ya. Saat kita ngeditnya itu di Photoshop. Ada piksel yang kita bisa naikkan, turunkan. Lalu kita tempel logonya di situ. Kita save dengan piksel tersebut. Nah, ini saya remove lagi karena kebesaran ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja pikselnya yang ini. Berarti dia mengikuti antara 512 x 512 piksel. Set icon sama yang logo ini dia hampir sama. Perbedaannya kalau logo dia ada di sini. Nah, kalau yang icon. Icon dia biasanya kan di sini juga ada ya. Nah, ini nih. Sorry. Nah, ini nih. Bisa muncul di sini juga. Nah, ini di sini. Set icon. Kemudian ada future credit. Nah, future credit ini nggak bisa kita edit ya. Kalau yang kita berbayar, kita bisa ngedit. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Nah, dia biasanya di paling bawah. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita baru nge-set identitasnya ya. Nah, kemudian di sini ada color and background. Nah, color pun bisa kita pilih ya. Mau warna yang mana. Ini untuk link color dan lain-lain. Tapi saya nggak banyak. Lebih senang ya. Males gitu. Kalau lebih detail. Boleh di-clusuri saja. Kemudian ada menu. Nah, menu ini adalah ini yang paling atas. Ini kan ada home, ada blog, gitu ya. Ada about, ada kontak. Nah, ini di mana kita mengeditnya? Nah, di sini. Ini ada home, blog, about, kontak. Kalau kita ingin menambahkan lagi halaman lagi, ya tinggal add item. Tapi sebelum masuk sini, kita buat dulu halaman di page ya. Jadi, ini abaikan dulu. Kemudian ada widget. Nah, ini yang paling saya senangi ya di WordPress. Widget ini kalau, apa namanya ya istilahnya ya. Widget ini yang biasanya ada di menu-menu pinggir. Kan ada di pinggir itu ada menu pilihan lagi, gitu ya. Nah, ini di widget. Ini karena temanya hanya ada pilihan lagi menu di footer, ya otomatis dia hanya ada pilihan satu. Footer itu apa? Dia yang paling bawah, ya. Ini adanya di home. Nah, biasanya menu-menu yang di bawah sini. Ini karena masih kosong ya. Kalau saya tambahkan misalkan ya. Di sini ada kalender. Nah, saya klik add. Nah, tuh dia muncul di bawahnya. Gitu ya. Jadi, kita bisa tambah-tambah di sini. Itu kita kalau ingin meng-customize-nya. Nah, kembali lagi tadi ke pembuatan halaman. Untuk pembuatan halaman, ini kita tinggal klik yang site. Di sini ada pilihan page, post, media, comment, feedback. Nah, yang paling sering kita gunakan nanti di sini ada site, page, sama post. Sama media, 3 ini, eh, 1, 2, 3, 4, 4 ini saja. Comment di sini kita hanya melihat komentar-komentar yang masuk ke website kita ya. Kan suka ada di bawahnya. Nah, dimulai dari page. Nah, ini yang tadi judul-judul ini ya. Sorry, ini saya close saja. Nah, ini, ini nanti nyambung ke sini, page ini. Jadi, sebelum kita masuk ke yang customize tadi yang di sini, ya, membuat menu-menu atasnya, kita buat dulu page-nya, di mana kalau ada orang nge-klik page tersebut, nanti yang muncul apa. Nah, maka kita buat di sini. Nah, di sini kita buat lagi add new page. Ini kayaknya kita lewat dulu, nanti boleh dicoba ya. Yang pasti di page tersebut, kita membuat halaman baru, contohnya seperti, nah, misalkan yang home. Home udah otomatis dia di awal, tampil awal. Nah, kemudian ada blog. Nah, dia otomatis tampilnya seperti ini. Nah, nanti saat kita masuk di halaman, nah, nanti di situ kita ada pilihan halamannya mau dibikin kosong atau mau dibikin apa, gitu ya, biasanya. Nah, bisa kita input-input di situ. Atau hanya ingin tulisan, gitu ya, tinggal input di situ. Nah, enaknya pakai WordPress. ada satu plug-in yang bisa dipakai untuk meng-design ulang lagi halaman. Jadi, ada untuk desain halaman, biasanya orang menggunakan, bisa itu namanya elementor. Nah, ada elementor ya. Elementor. Plug-in WordPress. Nah, ya, ini elementor plug-in. Dia fungsinya, supaya apa, kita bisa mendesain, misalkan ini ada gambar ya, kita tinggal input-input aja, gitu ya. Mau gambarnya di mana, tinggal geser, gajah, tarik, di mana. Nah, ini tinggal kita edit, tulis ketik-ketik kata. Nah, ini semuanya bisa di elementor ini. Ada elementor, ada juga, apa lagi ya. Ada banyak sih, gitu ya. Yang saya tahu elementor. Nah, ini bisa kita berbagai macam desain, bisa kita edit patch-nya. Kemudian ada post. Post, kalau post ini di mana kita membuat postingan-postingan ya. Nah, ini baru post-post misalnya ingin posting berita, posting artikel, ini semuanya di sini. Nah, saat kita bikin post, nanti akan berkaitan dengan kategori tadi. Postingan kita ini nanti berada di kategori apa. Jadi, di sini agak berbeda ya, antara post, antara post dengan halaman. Kalau halaman, ini kita membuat sebuah wadah ya. Wadah dari WordPress-nya, wadah nanti dari post-post-nya. Nah, kalau post isinya, gitu ya. Media, kontennya, kayak misalkan gambar, audio, atau video. Ini semuanya kita memasukkan di media. Dan sebetulnya kita nggak akan banyak klik ini ya. Kita juga bisa memasukkan medianya itu di post atau di page ini. Gitu. Dan ini kelihatan karena dia gratis, dia hanya bisa sampai 3 giga use-nya ya. Lebih dari 3 giga, dia nggak bisa lagi nyimpen file, ataupun kita nggak bisa lagi mengupload satu materi apapun. Oke, di sini ada yang bertanya. Saya Zaki Aprilia. Ijin bertanya, kalau semuanya sudah selesai, nanti kalau mau diubah lagi, bisa, Pak? Nah, kayak nambahin kategori tag atau page-nya. Bisa, ya. Kalau kita ini udah desain semua, udah ngikut semua, pengen dirubah-rubah, bisa. Tinggal kembali lagi aja ke sini. My home. Atau ke sini, setting. Mana ya, setting. Ada menu setting ya. Nah, ini manage. Oh ya, karena bahasanya ini ya. Manage. Nah, setting. Nah, di sini kita bisa ngedit lagi. Nah, tadi kan ada yang bertanya ya. Username-nya bisa dirubah lagi atau nggak? Bisa. Tinggal kita masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa bikin lagi username-nya. Ini first name, last name. Nah, ini username-nya mau apa? Tadi kan username saya ini ya. Ada account setting. Ada security, ada privacy. Di sini kita bisa cari-cari lagi, bisa setting lagi ulang. Bahkan, nah ini yang tadi kata saya ya. Web-nya bisa kita coba rubah-rubah lagi, tapi nanti kembali lagi, pasti dia verifikasi apakah web tersebut sudah ada atau tidak. Ini kita bisa saja ya merubah alamat web kita. Terkadang kan ada ya keklik apa gitu kan. Nah, itu sebetulnya bisa kita rubah lagi di setting. Kalau ingin menutup permanent, ya tinggal ini ya. Close your account permanent. Kemudian di sini ada tools. Nah, ini kalau kita punya plugin. Nah, senangnya WordPress kan suka ada plugin untuk jual-beli. Ini ada plugin WooCommerce. Kemudian tadi ya, plugin untuk membuat halaman. Nah, ini nih. Page builder site origin. Nah, ini juga bisa kita pakai ya untuk mendesain sebuah halaman kayak tadi yang di depan ya. Nah, kayak gini. Ini jangan salah mendesainnya itu bisa pakai tadi ya, site origin atau menggunakan elementor. Ada banyak macam plugin yang bisa kita gunakan. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini. Saya install aja coba ya. Upgrade the business plan to install plugin. Oh, ternyata kalau untuk yang gratisan ya, mau nggak mau kita mengikuti yang sudah ada ya. Tapi kalau yang non gratisan, nah dia nanti tampilannya seperti ini. Saya coba buka ya yang... Nah, kalau yang berbayar, ada sedikit perbedaan tampilan, di mana dia tampilannya seperti ini. Nah, ini yang versi berbayarnya. Dia hampir sama, ada post, ada media, ada page. Cuman lebih complete lagi. Di sini ada gallery, lightbox. Nah, ini dipengaruhi oleh plugin-plugin yang saya pilih, yang saya pakai. Ini ada plugin untuk buat coming soon, gitu kan. Suka ada ya, website ditutup dulu sementara. Nah, itu menggunakan plugin. Kemudian ada untuk cital video juga ada ya, plugin-nya dan seterusnya. Nah, ini kita menggunakan page builder untuk membuat halaman-halaman website kita ini. Contoh halaman profile yang modelnya seperti ini. Gitu ya. Ini tadi pakai site builder tadi ya. Halaman download. Gitu kan. Nah, itu tadi menggunakan site origin tadi. Nah, ini jangan salah kita menggunakan WordPress. Nah, ternyata plugin hanya bisa digunakan ke yang berbayar. Tapi enaknya WordPress, plugin-nya banyak loh. Bisa kita manfaatkan ya. Di sini ada classic editor. Kalau classic editor, jadinya lebih kayak, apa namanya, kayak Microsoft Word ya. Oh, ternyata ini juga ada Elementor. Tinggal dipilih-pilih aja. Kemudian ada import-export. Ini diabaikan ya. Biasanya import-export ini, dia difungsikan untuk membuat, misalkan kita sudah punya blog nih, kita sudah desain. Kita mau masuk ke WordPress yang berbayar. Nah, itu harus diimport dulu desain kita ini, ini nanti baru di-export ke sana. Kayaknya cukup ya untuk sampai untuk WordPress blog-nya. Oke, sekarang gimana nih kalau kita ingin membuat web yang berbayar. Bisa tadi melalui WordPress tadi ya, tapi pembayarannya agak ribet. Nah, karena dia di luar, biasanya dia menggunakan kartu kredit atau menggunakan Paypal. Nah, mending kita cari aja provider yang menjualnya itu di area lokal. Kita pilih ada hostinger, ada niaga hoster, ada banyak macam ya. Nah, kalau saya lebih senang di sini. Niaga hoster. Nah, di sini dia lebih mudah, lebih langsung. Nah, teknis instalasinya. Kita tinggal klik hosting yang kita inginkan ya. Nah, hosting tadi itu apa yang tadi saya jelaskan. Kalau hosting itu adalah nanti, kalau saat kita membuat, nah ini ya, kalau saat kita membuat website, itu kan ada foto gitu ya, ada postingan ketikan. Nah, pokoknya media-media yang terupload kan. Nah, teruploadnya itu kemana? Ke hosting atau cloud-nya lah ya. Hardly spiritualnya. Nah, itu harus kita beli, kita sewa. Nah, itu yang membuat si websitenya itu jadi berbayar. Selain hosting, kita juga nanti membeli apa yang namanya domain. Nah, fiturnya nggak hanya hosting domain saja, ada juga email hosting. Nah, kadang kan ada ya. Email-email, di mana email-nya ini bukan add Gmail lagi, bukan add Yahoo lagi, melainkan langsung add nama website kita. Misalnya tadi saya bikinnya Pajirilham ya, berarti misalnya admin at pajirilham.com yang diambil. Nah, tinggal kita cari saja. Nah, di sini ada optimal untuk website WordPress ya. Tinggal kita klik, kita cari ya pilihan hosting yang optimalnya. Nah, ini harga-harganya ya. Ada WP pelajar, ada personal, ada bisnis. Nah, dia memiliki kategori masing-masing, di mana di sini ada keunggulannya. Ada unlimited dispatch. Nah, dispatch ini yang tadi ya. Kapasitas hard drive, postingan kita nanti. Jadi, dia tanpa batas. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth itu apa? Bandwidth ini dia lebih ke, kadang ada ya, orang membuka satu web, padahal koneksi kita bagus, tapi lama gitu. Nah, itu karena bandwidth-nya kecil. Jadi, bandwidth ini adalah kapasitas website kita bisa dikunjunginya. Kemudian, unlimited akun email. Nah, ini akun-akun email yang atas nama WordPress kita yang bisa kita manfaatkan. Kemudian di sini ada SSL, domain gratis. Nah, SSL ini adalah apa namanya ya, security line-nya ya. Security line-nya. Jadi, kan sekarang sudah ada ya. HTTPS, HTTP aja. Nah, itu ada perbedaan. Kalau misalnya di sini HTTP aja, berarti dia tidak terlindungi dan ada hal yang berbahaya di sana. Tapi kalau sudah HTTPS, berarti dia sudah ada SSL dan dia dapat kemungkinan kita aman di situ. Jadi, tidak ada virus. Jadi, istilahnya kayak antivirus-nya lah ya. Kemudian, WordPress management. Ini aplikasi-aplikasi WordPress yang bisa masuk di situ ya. Sama Yoast CEO. Yoast CEO ini, dia nanti ada tag-tag yang bisa kita otomatiskan sehingga kita tidak perlu lagi ngetik-ngetik lagi. kayak tadi untuk supaya bisa terindeks di Google Search gitu ya. Biasanya gitu ya. Beli di sini, pilih sekarang, beli, 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 beli. Nah, nanti kita tinggal login aja. Nanti punya akun. Nah, nanti kita diberikan apa yang namanya FTP. Nah, FTP itu apa? Nah, seperti ini. Saya lebih senang terpisah ya. Tidak login ke sini, tapi saya lebih menggunakan file Zila. Nah, misalkan tadi ya website emika ya. Saya coba. Eh, sini kayaknya udah ada. Oke, gak bisa masuk. Oke. Ya, kayaknya ada problem ya. Jadi, nanti dia filenya ya kayak gini ya. Kayak explorer lagi. Kita bisa masuk ke admin-nya. Nah, otomatis nanti kita kebukanya seperti ini ya. Sini ada WP admin, WP content, WP include. Nah, ini adalah CMS WordPress kita tadi. Gitu, yang bisa kita edit-edit. Gitu, kalau misalnya ada apa-apa ingin menambahkan juga bisa di sini. Gitu ya. Misalkan ada yang hilang atau jadi ini udah masuk lebih ke coding ya. Nah, ini untuk CMS-nya. Nah, nanti juga ada lagi untuk database-nya. Nah, kalau untuk database-nya kita bisa masuk ke sini. Tinggal kita tambahkan di belakangnya php myadmin. Otomatis nanti kita diarahkan ke link database. Jadi, nanti ada dua hal ya. Ada file-file yang berbentuk ini. Nah, ada juga file-file database berkodingan gitu ya. Nah, kita ngeditnya di sini. php myadmin. cuman kembali lagi. Ini mohon maaf agak lama. Nah, sini ya. Username-nya dari mana nanti kita dapatkan. Otomatis kita dapatkan nanti dari sini. Gitu ya. Nah, kita cari masukkan. Kayaknya udah ke-repress. Oh, coba saya masuknya di sini. Oke, kita pakai username. Nah, di sini sudah ada usernamenya. Nah, ini dari mana tadi kita dapatkan. Semuanya kita dapatkan tadi ya. Kalau kita sudah beli. Go. Nah, di sini adalah database-database yang WordPress yang kita buat tadi. Agak jelimet ya. Pada intinya sih kita nggak perlu sampai sini ya. Bagi yang awam. Kita cukup sampai tadi yang ini juga nggak terlalu. Ini kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan kan suka ada error gitu ya. Atau apa. Baru memperbaikinya ke sini. Tapi kalau kita hanya sebatas memposting atau mengedit template. Nah, kembali lagi kita di sini. Ya, kalau ini yang free. Kalau yang berbayar berarti di sini. Modelnya seperti ini. Pada intinya tampilannya sama. Cuman ini lebih banyak lagi. Karena ini di plugin-nya yang lebih banyak. Oke, ada yang bertanya. Jaki yang mau bertanya lagi Pak. Untuk kita yang baru menggunakan blog yang gratis cukup kan Pak? Iya. Nggak apa-apa. Kita pakai yang gratis aja ya. Kita nggak akan maksain yang berbayar. Cuman nyatanya tadi ya. Yang gratis ini kita nggak bisa mendesain secara full. Semau kita ternyata ya. Karena plugin-nya nggak bisa masuk. Gitu ya. Plugin-nya ternyata kalau pakai plugin harus berbayar. Otomatis ya mau nggak mau kita mengikuti desain yang diberikan oleh WordPress ya. Ini kita memberikan tema. Ya, temanya otomatis ya kita benar-benar pure mengikuti tema ini. Gitu ya. Ada pun yang bisa kita edit hanya sebatas ke judul dari website-nya kita. Sama menambah halaman dan postingan saja. Gitu ya. Untuk desain secara full-nya lagi template dia nggak bisa lebih banyak. Paling itu. Ya itulah ya. Kekurangan free dengan yang berbayar. Cukup jelas ya untuk hari ini. Oke. Jika cukup jelas mungkin untuk sesi perkulian hari ini kita saya close ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di minggu depan. Buat yang belum makan siang. Tadi katanya yang belum makan ya. Yang belum makan. Sok makan dulu. Gitu ya. Yang belum mandi juga sok mandi dulu aja ya. Yang tadi mau bobo. Kepotong bobo-nya. Mangga. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.